Intro Kembali di Anjusore, pemirsa 4 pelajar SMP di Pekalongan Jawa Tengah tertabrak mobil yang dikendarai pengemudi yang tengah belajar menyetir Satu orang tewas, sementara dua lainnya terluka dan masih dirawat di rumah sakit Empat pelajar SMP negeri tiga seragi Pekalongan yang tengah mengikuti perkemahan tertabrak mobil bak terbuka Akibatnya satu orang meninggal di lokasi kejadian Sementara dua orang lainnya dilarikan ke rumah sakit karena mengalami patah tulang Petugas pun langsung mengevakuasi keduanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Ada orang yang latihan masih latihan nyepet menyetir, kemudian ada anak-anak yang masih jalan-jalan Dan kemungkinan masih kurang lihe jadi terjadi kecelakaan Untuk korban ini saat ini gimana? Korban meninggal satu, ini sudah dibawa keluarganya pulang Kecelakaan ini terjadi lantaran pengemudi mobil masih dalam tahap belajar menyetir dengan bimbingan calon mertuanya Akibat peristiwa ini pihak sekolah langsung membuarkan siswa yang tengah mengikuti perkemahan Sementara kasus ditangani unit lakalantas Polres Pekalongan Dari Pekalongan Jawa Tengah, Suryono Soekarno, Aineus melaporkan Misteri kematian Brigadir Nofrian Shah Joshua Huta Barat alias Brigadir C perlahan mulai terungkap Bahkan salah satu tersangka, Baradae mengaku siap menjadi justice kolaborator untuk mengungkap tabir penembakan Brigadir tersebut Baris Krimpolri kembali menetapkan satu tersangka dalam kasus kematian Brigadir Nofrian Shah Joshua Huta Barat atau Brigadir J Sehingga total tersangka menjadi dua orang Kedua tersangka yakni Barada Richard Eliezer atau Barada RE Yang merupakan sopir istri Ferdi Sambo dan Brigadir Ricky Rizal Sebagai ajudan istri Ferdi Sambo Putri Candrawati Keduanya ditapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan polisi yang dilayangkan pihak keluarga Brigadir J Terkait dugaan pembunuhan berencana Keduanya kini telah ditahan di rutan Baris Krimpolri Namun tersangka Brigadir RR dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati Sementara Baradae hanya dijerat pasal pembunuhan Kuasa hukum Baradae Deolipa Yumara mengungkapkan kliennya diperintah dalam insiden tewasnya Brigadir J Namun Yumara menolak mengungkap siapa atasan yang dimaksud karena masuk ranah penyidikan Yumara juga menjelaskan Baradae sudah siap menjadi justice kolaborator Dan meminta perlindungan LPSK untuk mengungkap kasus kematian Brigadir Joshua Baradae selaku pelaku dan juga selaku turut serta melakukan Dalam konteks ini tentunya ada pelaku yang lebih besar atau ada pelaku utama yang melakukan tindak bidana Jadi untuk kepentingan membuka dan membuat terang ini persoalan Termasuk membuat terang siapa pelaku utamanya tentunya Baradae dengan rasa pelong dengan hati yang matang Dia menyatakan kesiapannya untuk menjadi justice kolaborator Jadi dengan demikian pada hari ini Atas persetujuan dari Baradae kami mengajukan surat permohonan Pengajuan pelindungan saksi Atas nama Richard Eliezer Budihang Lumio Sementara itu mantan Kadif Ropampolri Irjen Verdi Sambo Saat ini diamankan di Makobrimob Kelapa 2 Depok, Jawa Barat untuk diperiksa Istri Sambo Putri Candrawati Minggu sore mengunjungi Makobrimob untuk membesuk Sambo Namun putri yang datang bersama anak dan kuasa hukumnya Belum diizinkan untuk bertemu Sambo Saat ini Inspektorat Khusus atau Irsus Masih memeriksa Irjen Verdi Sambo terkait dugaan pelanggaran etik menghilangkan barang bukti Tim Liputan AI News melaporkan Satu persatu tabir mulai terungkap Polisi menetapkan Aju dan istri Sambo RR sebagai tersangka pembunuhan berencana Sementara itu Baradae siap buka-bukaan Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami kuasa hukum Baradae Deolipa Yumara dan Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara Selamat sore Pak Deolipa dan Pak BK Selamat sore Mas, salam sehat Salam sehat selalu Pak Deolipa pertama saya ingin ke Anda Tadi permohonan untuk Justice Collaborator sudah dilayangkan ke LPSK Sebenarnya fakta apa saja yang kini diungkapkan oleh Baradae kepada Anda Baik Pak Deolipa nampaknya masih di mute Audionya boleh dibuka dulu Baik sudah terdengar Pak Deolipa silahkan Ya silahkan silahkan Sudah terdengar Pak? Sudah Oke jadi Semua yang terjadi yang dialami oleh Baradae Di dalam peristiwa-peristiwa pidana kemarin itu Dia sudah ceritakan semua kepada kami selagi kuasa hukum Dan kami sudah mengetahui secara baik dan lengkap Berdasarkan apa yang dialami oleh Baradae Sehingga dalam konteks tersebut kami kemudian Beranggapan bahwa ini penting untuk masuk Baradae sebagai saksi kunci Oleh karena yang penting juga dia Dia juga ke LPSK Supaya mendapatkan perlindungan hukum Dan dia bisa memberikan keterang-terang lebih lengkap Dan juga dia bisa masuk sebagai Justice Collaborator Baik Pak Deolipa artinya bisa dikatakan Baradae siap untuk mengungkap fakta-fakta Agar supaya dirinya memenuhi syarat untuk menjadi Justice Collaborator? Ya siap, ya siap, siap sekali Baik, saya ingin ke Pak BK terlebih dahulu Komisioner Komnasam Pak BK sebelumnya dua tersangka yang sudah ditetapkan Kan sudah pernah diperiksa juga oleh Komnasam Apa sebenarnya kesaksian kedua tersangka Yang sempat diperiksa oleh Komnasam Sehingga keduanya ini dijerat dengan pasal yang berbeda? Ya tentu saja kami tidak bisa mengungkapkan Kesaksian dari dua orang itu Yaitu RR dan RE yang sudah dijadikan tersangka Pada saat pemeriksaan di Komnasam Kenapa kami belum bisa? Karena ini pemantauan dan penyelidikannya Komnas ini Masih terus berjalan Dengan memperhatikan semua perkembangan yang ada Termasuk juga proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini Jadi tentu saja ini masih terus berkembang Karena kalaupun ada bukti-bukti baru Kemudian pengakuan-pengakuan baru Itu tentu saja akan memperkaya Proses yang ada di Komnasam Begitu Mbak Oke artinya tapi dalam proses pemeriksaan kemarin Keterangan yang disampaikan oleh Baradae Kemudian juga Brigadir RR ini Sudah sifatnya sudah final ya Pak BK? Kalau di final di Komnas tentu saja belum Kenapa belum? Ini kan juga Komnas saat ini Masih mengembangkan Keterangan yang ada Menggali peristiwa Termasuk juga sudah menjadwalkan Untuk meminta keterangan Pak Ferdisambu Dengan Bu Putri Begitu Nantinya keterangan-keterangan tersebut Akan disinkronisasi dengan keterangan Yang sudah disampaikan oleh para ajudan Maupun juga orang-orang terdekat dari Bu Putri dan Pak Ferdisambu Setelah itu kemudian kami krosek juga Dengan keterangan-keterangan Misalnya atau data-data bukti Misalnya soal screenshot Percakapan Komunikasi seluler Antara orang-orang yang ada Dan segala macemnya Jadi ini tentu saja belum final Baik Pak Deolipa Sebenarnya apa saja fakta yang sudah diungkap Baradae Apakah salah satunya terkait dengan Brigadir RR Sehingga yang bersangkutan Dijerat dengan pasal pembunuhan berencana? Ya kalau Kalau Brigadir RR terjerat Berarti kan ada kesaksian dari Dari pihak Saksian lain kan Tentunya begitu Ya saksi lainnya tentunya Pak Si Baradae Jadi kalau terjerat ya Begitu ceritanya Baik artinya benar bahwa Kesaksian dari Baradae ini adalah Salah satu barang bukti yang Menjerat kemudian Brigadir RR Sebagai tersangka Baik sepertinya ada gangguan komunikasi Dengan Pak Deolipa Pak BK Apakah Anda sendiri melihat bahwa Penetapan Brigadir RR Sebagai tersangka Dengan jerat pembunuhan berencana ini Sudah sesuai dengan apa yang selama ini Diperiksa oleh Komnas HAM? Begini Mbak Saya kira saya harus kualifikasi Atau kami memberikan penjelasan Bahwa mekanisme antara Kepolisian dengan Komnas HAM Berbeda Ketika kemudian polisi Sudah menetapkan Brigadir RR dan Baradae Sebagai tersangka Tentu saja Karena menurut penilaian polisi Sudah cukup begitu Untuk status tersebut Sementara Komnas dengan Mekanisme dan prinsip Hakasasi manusianya Masih terus berjalan Menggali keterangan Kemudian Mencari bukti-bukti Yang nantinya ketika Kami sudah final Kami sudah menyimpulkan Temuan rekomendasi Dan kesimpulannya Akan kami sampaikan Kepada Presiden Kepada Menko Polhukam Kepada Kapolri Sebagai bahan Kontrol Sebagai kemudian Kalau nantinya ada proses hukum Bisa dijadikan Bahan-bahan juga Dalam proses hukum lanjutan Sehingga nantinya Peristiwa-peristiwa yang ada Itu menjadi lebih Terang Lebih kuat Dalam Soal Proses hukumnya Kira-kira itu Oke oke Saya ingin kembali ke Pak Deolipa Pak Deolipa Anda sudah bisa dengar suara kami sekarang Sudah 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 Oke oke Pak Deolipa Saya ingin konfirmasi kembali Anda sempat menyatakan bahwa Sebenarnya ada perintah Dari atasan langsung Untuk melakukan hal itu Apakah itu benar Termasuk dalam fakta Yang diungkapkan Barada E Ya itu fakta yang diungkapkan oleh Barada E Sebagai apa yang dialami dia Apa yang diungkapkan Ya tentunya Dia melakukan tindakan Bidana Tentunya atas perintah Dari atasan Baik dan Pak Deolipa Salah satu Kita tahu syarat Menjadi justice kolaborator Memang yang bersangkutan Harus bukan merupakan Pelaku utama Apakah artinya Memang Barada E Dalam hal ini Memiliki keterangan Atau Kunci Siapa sebenarnya Pelaku utama dalam kasus ini Betul Betul sekali Dan Pak Deolipa Kami juga mendapat informasi Bahwa klien Anda Barada E Sempat menuliskan surat Untuk keluarga Brigadir J Boleh kami tahu Kisi-kisi isi dari surat ini Sebenarnya Barada E ini Membuat Dua Cerita Kepada Keluarga Yaitu yang pertama Lisan Dan kedua Surat tulisan Yang lisan Barada E Menyatakan permohonan maaf Sebesar-besarnya Kepada keluarga Kepada keluarga Almarhum Bapak, Ibu, dan adik Almarhum Kemudian permohonan maaf Kepada masyarakat Permohonan maaf Kepada institusi Polri Dan negara Itu yang lisan Yang tertulis Barada E Menuliskan Tulisan Pernyataan Belasungkawa Kepada keluarga besar Dari Almarhum Joshua Itu intinya Oke Oke Pak Deolipa Kami mendapatkan informasi Sebenarnya Faktanya adalah Tidak ada tembak Menembak Apakah hal ini juga Sempat diungkapkan oleh Barada E Kepada Anda Semua sudah diceritakan Hanya saja karena ini adalah Ranah penyidikan Kepolisian Saya tidak akan bicara Tentang ini Oke Oke Saya ingin kembali ke Pak BK Pak BK Jika memang Barada E Ingin mengubah Kembali keterangannya Seperti yang sudah Diperiksa sebelumnya Dengan Komnasam Bagaimana Apakah hal itu memungkinkan Yang pertama Hal tersebut mungkin Yang kedua Nantinya Disesuaikan dengan Kebutuhan Komnasam Begitu Artinya kan Kepingan-kepingan Yang ada dalam peristiwa ini Kan semakin terbuka Begitu ya Hanya kami kemudian Saat ini Masih menyusun Kepingan-kepingan itu Supaya utuh Dan tentu saja Kesaksian dari Barada E Kemudian Pihak-pihak lain Termasuk Dari Pak Sambo Dan Bu Putri Itu sangat penting Begitu Kenapa sangat penting Karena saling bersambung Apalagi kemudian Infonya kan Semakin banyak Semakin banyak Berkembang Dan proses hukum Di kepolisian juga Berjalan sangat cepat Dan kami mengapresiasi itu Saya kira itu Lalu dalam rangka Trauma Sehingga kami Sampai Yang bersangkutan kuat Terlebih dahulu Baru kami akan Minta keterangan Baik kita akan terus tunggu Kelanjutan dari kasus ini Terima kasih Pak BK Dan Pak Deolipa Sudah meluangkan waktu Bersama AIN News sore hari ini Terima kasih